Hai assalamualaikum Hai kali ini saya mau berbagi resep tumis labu siem atau markisa ya teman-teman ini enak sekali menurut saya baik langsung saja kita mulai yang pertama kita panaskan minyak secukupnya saja kemudian kita tumis jahe ini yang membuat seger ya teman-teman kemudian tiga siung bawang putih yang saya keprep begitu saja kita tumis hingga harum keluar bahunya dulu ya teman-teman kita masak dengan api yang besar ya agar keluar harumnya kemudian kita masukkan udang yang sudah kita kupas bersih kita tumis lagi setelah udangnya berubah warna dan bawang putihnya sudah kuning kecoklatan kita masukkan labu siemnya ini saya saya masak 3-4 buah ya kemarin ya sekitar 4 buah kita tumis kita campur hingga rata kita aduk-aduk agar tidak gosong ya teman-teman kita masak dengan api besar kemudian kita tambahkan air ini sekitar setengah gelas ya teman-teman agar labu siemnya cepat mateng kita tutup seperti ini biarkan airnya sedikit menyusut saat kita tutup kita kecilkan apinya terlebih dahulu ya dipotong api sedang jangan terlalu panas biar bisa mateng merata dan tidak gosong tentunya kita masak ini sekitar 5 menit ya kita tutup kemudian kita bukat lagi kita bisa masukkan bumbu yang lain ini gula pasir sekitar satu sendok teh kemudian garam setengah sendok teh ini garamnya sedikit saya lebih banyak gulanya kenapa karena kita nanti menggunakan kecap asin ya sekarang kita masukkan lada bubuk kemudian kaldu bubuk ini sesuai selera boleh pakai boleh tidak ya teman-teman kita masukkan kecap asin kemudian minyak wijen dan juga saus tiram sekitar setengah sendok makan ya kita campur lagi hingga semua tercampur rata kemudian yang terakhir kita masukkan cabe ya ini saya pakai dua cabe saya gunting gunting atau diiris juga boleh kita aduk lagi yang terakhir kita masukkan larutan tepung maizena ya tepung maizena kita larutkan dengan tiga sendok makan air kita campur lagi ini tepung maizena kita masukkan paling akhir jika semua bumbu sudah masuk ya teman-teman nah seperti ini ini creamy sekali wajib dicoba oke terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like comment share dan juga subscribe bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati